Bagus yang ambil D3 atau S-Cup? Sebenernya, mereka itu sama-sama bagus, cuma ada kekurangan sama kelebihan masing-masing. Kalau misalnya kalian punya banyak cukup uang, mending kalian langsung ambil S-Cup Nurse. Tapi kalau memang kalian mau cepat selesai kuliahnya dan langsung kerja, mending ambil D3. Nah, kenapa aku bilang mending sekalian S-Cup Nurse? Itu karena kebanyakan rumah sakit-rumah sakit yang tipe A sama tipe B itu mencarinya perawat yang udah nurse, ya. Terus, Kak, D3 gimana? Tapi jangan khawatir, ya. Untuk lulusan D3, rumah sakit tipe C, tipe D, dan lain-lain itu masih membutuhkan D3, ya. Masih, D3 itu masih dibutuhkan di pelayanan kesehatan. Terus, untuk lama sekolahnya, kalau S-Cup Nurse itu 5 tahun, kalau D3 cuma 3 tahun. Jadi, pilihan ada di sekolian masing-masing. Mau yang mana? Semoga bermanfaat. Jangan lupa follow. Bye!